Selamat sore saudara dan menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan gempa bumi yang mengguncang wilayah Malang, Jawa Timur. Gempa bumi bermagnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur. Guncangan bahkan terasa sampai ke daerah lain di Jawa Timur. Seperti inilah kepanikan warga di sekitar pusat keramaian Malang. Warga berlarian keluar dari bangunan yang dikhawatirkan roboh akibat guncangan gempa. Gempa terjadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian bar. Kembalikan warga akibat gempa juga terjadi di Lumajang, Jawa Timur. Para pengunjung sebuah pusat perbelanjaan panik dan berusaha keluar dari gedung. Gempa juga menyebabkan sejumlah bangunan rusak. Sementara korban masih didata oleh pihak berwenang. Menurut warga, getaran gempa sangat terasa sekali di Kabupaten Lumajang hingga mengakibatkan sejumlah bangunan rumah banyak yang retak dan ambruk. Hingga saat ini, sodara badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Lumajang masih melakukan pendataan terhadap korban dan kerusakan bangunan. Ada di desa Pasur Jambi, Dusun Tawansangong kalau tidak salah ini. Satu rumah rubuh, tepatnya saya pas jalan-jalan ke Pasro Jambi, ini ada satu rumah rubuh di atasnya rumahnya Ketua PHC Gerindra Kabupaten Majang. Tepatnya di desa. Guncangan gempa bermagnitudo 6,7 juga dirasakan warga Tuban. Gempa terasa sekitar 10 detik. Salah satu wilayah yang diguncang gempa adalah Bangilan. Meski demikian, warga justru baru mengetahui gempa dari informasi yang beredar di media sosial. Terima kasih. Kayak kepala pusing nih mas, habis naik kepala laut. Ada kerusakan bangunan? Alhamdulillah aman, tidak ada kerusakan bangunan. Ini lokasi di mana Pak? Lokasi Mbangilantuban Pak. Mbangilantuban. Magnitudo 6,7 ini mengguncang Malang, Jawa Timur sekitar pukul 14.00. Pusat gempa berada di sekitar 96 km arah selatan kota Kepanjen Kabupaten Malang dengan kedalaman 80 km. Informasi yang kami terima dari Kepala Pusat Gempa Bumi Tsunami BMKG, Bambang Setio Prayitno menyatakan, gempa bumi tektonik Magnitudo 6,7 mengguncang wilayah selatan Jawa dan tidak berpotensi tsunami. Gempa bumi ini terjadi pada hari ini Sabtu 10 April 2021 sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat dan wilayah yang terguncang gempa ini berada di sekitar 96 km arah selatan kota Kepanjen Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dampak gempa bumi ini cukup dirasakan sejumlah wilayah di sekitaran Jawa Timur, di antaranya di kawasan Karangkates, Malang, Blitar, ada juga wilayah Kediri, Trenggalek, Jombang, Nganjuk, Ponorogo, hingga ke wilayah Mataram dan juga Denpasar. Visual yang Anda saksikan ini, saudara, merupakan visual yang kami dapatkan dari warga kota Kepupaten Malang yang merasakan gempa Magnitudo 6,7. Sejumlah warga yang berada di pusat perbelanjaan terlihat panik dan juga sejumlah bangunan kaca ini rusak pasca gempa bermagnitudo 6,7.